Kepulisan Restor Minahasa melalui tim Satres Narkoba kembali menangkap satu orang terduga pengedar narkoba jenis daun ganja belum lama ini di Kelurahan Tata Aran 1, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Laki KFK alias IT saat dilakukan penangkapan yang dipimpin Ibtu Erwin Thanos SH ke Makopolis Minahasa, bersama barang bukti satu paket narkotika golongan satu jenis daun ganja hanya terlihat pasrah. Selain daun ganja, tim Satres Narkoba juga menemukan satu paket narkoba, golongan satu jenis biji ganja yang juga milik tersangkah yang diduga akan dijual kepada konsumen yang ada di daerah Minahasa. Sementara itu, selain satu orang terduga sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tim Satres Narkoba juga sementara melakukan pengembangan kasus terhadap adanya pelaku lain yang terlibat dalam peredaran narkoba. Tim Liputan Humas TV Polres Minahasa melaporkan.